Intro Uptd Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perkimhut telah menerapkan inovasi terkait bukti lulus uji kendaraan bermotor yang semula berupa buku kini sudah diganti dengan bukti lulus uji elektronik dan sistem pembayaran retribusi secara online atau non-tunai Kepala Uptd Pengujian Kendaraan Bermotor Setiawan Nugroho mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan untuk mempermudah distribusi dan penerbitan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor agar lebih cepat, efisien, terintegrasi, dan transparan Pihaknya juga menyatakan bahwa persediaan Blue A yang terdiri dari kartu uji, sertifikat uji, dan stiker hologram sampai akhir tahun 2021 sudah tercukupi Bukti uji yang lama, paket bukti uji yang lama yaitu bukti uji, ujiannya seperti ini stiker uji atau stiker tanda samping yang ditempel di samping budi kendaraan dan plat uji yang dipasang pada plat nomor bukti lulus uji lama Kemudian dengan perkembangannya satu telah diganti dengan bukti lulus uji elektronik Satu paket bukti lulus uji elektronik adalah satu kartu uji kedua stiker hologram yang ditempel pada kaca sebelah kiri bawah dan satu, itu stiker uji yang harus selalu didawa saat kendaraan akan melaju atau akan beroperasi yang mana bahwasannya yang saya sampaikan tadi hanya berlaku untuk kendaraan umum baik kendaraan umum barang maupun kendaraan umum orang Selain bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bagi masyarakat hal ini juga dapat mendongkrak pendapatan asli daerah dan meningkatkan kepatuhan warga untuk uji layak kendaraan Setiawan juga menambahkan bahwa hal tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan transaksi non-tunai untuk mewujudkan transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah dan juga sebagai bentuk komitmen Dinas Perkimhub Kabupaten Monosobo dalam upaya menutup peluang pungli dan menghilangkan stigma yang kurang baik terhadap pelayanan di UPTDPKB juga dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparasi bagi masyarakat yang akan melakukan pengujian kendaraannya Tim Liputan melaporkan untuk WebTV Terima kasih telah menonton!